Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di praktikum gambar teknik modul 1 Dalam kesempatan kali ini, saya akan memandu teman-teman untuk mengerjakan praktikum di modul 1 ini Tetapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu sedikit tentang apa itu Autodex Inventor 2019 Autodex Inventor Autodex Inventor merupakan sebuah software desain yang menyediakan secara lengkap Fasilitas untuk membuat visualisasi model dalam 3 dimensi Gambar rakitan atau assembly Gambar kerja atau drawing Serta animasi dari benda yang akan dibuat secara digital Kemudian, objektif Pertama, rakitan memiliki kemampuan untuk menggambar sebagai media komunikasi standar di dalam lingkup teknik Rakitan mengetahui fungsi dari alat 2 dimensi di Autodex Inventor 2019 Lakitan mampu membuat objek 2 dimensi menggunakan Autodex Inventor 2019 Kemudian, ada macam-macam sketch color Yang pertama, ada black line Black line mengindikasikan sketch atau entitas yang belum dipilih atau masih dalam tampak preview Kemudian, ada blue line Yaitu mengindikasikan sketch atau entitas yang sedang kita pilih Kemudian, ada green line Yaitu mengindikasikan garis yang belum didefinisikan Atau tidak digambar di titik origin Kemudian, ada purple line Purple line mengindikasikan garis yang telah didefinisikan atau digambar di titik origin Selanjutnya, adalah tools-tools yang terdapat dalam Autodex Inventor 2019 Beserta editing tools-nya Panel sketch tab Digunakan untuk memilih plan untuk desain yang akan dibuat Clear tab digunakan untuk menggambar pada plan yang sudah kita pilih sebelumnya Kemudian, ada project geometry Project geometry berfungsi untuk membuat sketch baru Dengan bantuan sketch lama yang masih aktif Panel modify berisikan tools untuk memodifikasi bentuk sketch yang telah dibuat sesuai dengan kebutuhan Kemudian, ada beberapa tab lagi yang akan kita bahas Seperti Pattern tab, Constraint tab, Insert tab, Format tab, dan Exit tab Untuk yang pertama, Pattern tab Pattern tab sendiri berisikan tools yang digunakan Untuk membuat circular atau rectangular pattern dari geometri yang sudah ada Constraint tab, Constraint tab berisikan tools yang mendefinisikan hubungan antargeometri pada sketch Insert tab, Insert tab membantu user untuk import file dari luar Format tab itu berisikan extra properties Dan Exit tab itu berfungsi untuk menutup aktivitas pembuatan sketch 2 dimensi Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana cara navigasi pada Autodex Inventor 2019 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah mempelajari cara navigasi, kita juga akan mempelajari dasar-dasar cara membuat sketch 2 dimensi di Autodex Inventor 2019 Terima kasih telah menonton! 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 Hal yang sama seperti sebelumnya, namun untuk step ini, teman-teman pilih sisi atas persegi. Kemudian, berikan dimensi juga kepada lingkaran. Dan pastikan teman-teman memasukkan angka sesuai dengan video dan study case. Pastikan teman-teman sering men-save file teman-teman untuk menghindarkan kejadian yang tidak diinginkan. Step selanjutnya yaitu, kita akan menggunakan filetos untuk membuat ujung persegi menjadi tumpul seperti pada video. Setelah itu, teman-teman pergi ke rectangle tools, dan pilih rectangle two-point, dan buat persegi sesuai dengan study case dan juga video. Setelah itu, teman-teman bisa klik dimension tool, pilih sisi persegi, dan masukkan angka sesuai dengan video dan study case. Sekarang, kita akan memberikan dimensi tinggi dan dimensi panjang pada persegi yang sudah kita buat sebelumnya, sesuai dengan video. Untuk step selanjutnya, teman-teman pilih rectangular pattern pada menu pattern. Kemudian, untuk geometry, teman-teman tekan ctrl terlebih dahulu pada keyboard teman-teman, dan pilih sisi-sisi yang sesuai dengan video atau study case. Untuk direction 1, teman-teman pilih sisi bawah terluar tersegi besar. Untuk direction 2, teman-teman pilih sisi kanan terluar pada tersegi besar. Kemudian, masukkan angka pada kolom-kolom yang sesuai dengan video dan study case. Jangan lupa untuk tekan tombol flip pada direction 1. Step selanjutnya, teman-teman pergi ke circle tools dan pilih circle center point. Buat 2 lingkaran sesuai dengan video dan study case. Lalu, berikan lingkaran tersebut dimensi yang sesuai dengan video dan study case. Berikan dimensi jarak antara lingkaran dengan sisi-sisi persegi terluar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah itu, buat garis horizontal dari ujung pertengahan sisi kiri persegi sampai sisi kanan persegi. Kemudian, pilih mirror tools. Klik select sampai berwarna biru, lalu pilih kedua lingkaran kecil yang sebelumnya telah dibuat. Setelah itu, untuk mirror line, pilih garis horizontal yang sudah dibuat sebelumnya. Setelah itu, klik apply, lalu klik done. Kemudian, teman-teman klik garis horizontal, lalu pilih construction pada menu format sesuai dengan video dan study case. Setelah itu, klik finish sketch. Upper base Sekarang, kita akan membuat part kedua yaitu upper base. Kemudian, teman-teman bisa pergi ke start to the sketch dan pilih X, Y plane. Setelah itu, teman-teman pilih rectangle to point center dan buat persegi di titik origin. Kemudian, klik dimension tools dan masukkan angka sesuai video dan study case. Lalu, teman-teman pilih line tools dan buat garis yang sesuai dengan video dan study case. Setelah itu, teman-teman berikan dimensi sudut pada kedua garis mirror line yang sebelumnya sudah dibuat. Kemudian, teman-teman hapus garis dimensi yang sesuai dengan video. Lalu, teman-teman klik trim tool untuk memotong garis seperti pada video. Kemudian, teman-teman klik fillet tools untuk membuat setiap ujung dari sketch menjadi tumpul seperti pada video. Step selanjutnya, teman-teman pilih circle tools lalu buat dua lingkaran yang sesuai dengan video dan study case. Dan jangan lupa untuk memberikan dimensi pada masing-masing lingkaran. Kemudian, berikan dimensi jarak antara lingkaran dengan titik origin sketch'a dengan cara klik titik tengah lingkaran, kemudian klik titik origin sketch'a, lalu drag mouse ke kiri dan ke atas sesuai dengan penempatan dimensi pada video. Lalu, lakukan hal yang sama untuk lingkaran yang bawah. Selamat menikmati. Turunkan sedikit dimensi yang sesuai dengan video. Lalu, pilih line tools dan buat garis vertikal sesuai dengan video. Setelah membuat garis vertikal, teman-teman bisa klik mirror tools. Pastikan selek berwarna biru. Lalu, pilih kedua lingkaran yang sebelumnya sudah dibuat. Klik mirror line, lalu pilih garis vertikal. Tekan apply, lalu tekan done. Kemudian, teman-teman hapus garis vertikal yang sebelumnya sudah dibuat dengan klik kanan lalu pilih delete. Step selanjutnya, teman-teman pilih circle tools, lalu buat lingkaran sesuai dengan video. Lalu, jangan lupa untuk memberikan dimensi pada lingkaran yang sesuai dengan video dan study case. Berikan dimensi jarak antara lingkaran yang baru saja dibuat dengan sisi bawah sketsa. Setelah itu, teman-teman pergi ke rectangle tools, lalu pilih slot center point arc dan buat slot sesuai dengan video dan study case. Pastikan saat membuat slot, teman-teman memperhatikan video secara detail. Setelah selesai membuat slot, teman-teman hapus garis putus-putus berwarna oranya sesuai dengan video. Lalu, double click pada dimensi yang ditunjukkan pada video dan masukkan angka yang sesuai dengan video dan study case. Untuk step selanjutnya, teman-teman pilih circular pattern. Pastikan kursor pada geometri berwarna biru. Kemudian untuk geometri, teman-teman pilih setiap sisi slot yang sebelumnya dibuat dengan menekan tombol control pada keyboard. Lalu, untuk eksis, teman-teman pilih lingkaran yang besar. Masukkan angka 3 pada kolom yang sesuai dengan video, lalu klik OK. Teman-teman bisa mengatur penempatan dimensi dengan cara klik kiri pada angka di garis dimensi, kemudian tahan dan drag mouse teman-teman ke arah yang diinginkan. Setelah selesai melakukan penempatan dimensi, teman-teman bisa klik finish sketch dan jangan lupa untuk save hasil pekerjaan teman-teman. Step selanjutnya, kita akan membuat part ketiga yaitu lower arm. Selamat menikmati. Untuk step pertama, teman-teman bisa pergi ke start to this sketch, lalu pilih exit plane. Kemudian pergi ke rectangle tools dan pilih slot center point. Buat slot serta masukkan angka sesuai dengan video dan study case. kemudian pergi ke circle tools dan buat dua lingkaran sesuai dengan video. Lalu teman-teman pergi ke menu constraint, pilih coincident constraint dan ikuti langkah-langkah seperti pada video. Tekan tombol ESC di keyboard teman-teman untuk shortcut mengakhiri pekerjaan suatu tools. Kemudian teman-teman klik finish sketch dan jangan lupa untuk save hasil pekerjaan teman-teman. Sekarang kita akan membuat part keempat yaitu cover water on. Selamat menikmati. Untuk step pertama, teman-teman bisa pergi ke start to this sketch, lalu pilih exit plane. Lalu pergi ke circle tools dan buat lingkaran di titik origin. Kemudian teman-teman pilih offset tools, pilih lingkaran dan drag mouse sedikit ke arah kanan atas lalu masukkan angka untuk offset. Jika angka yang muncul tidak benar, maka teman-teman bisa double klik di dimensi offset, lalu masukkan angka yang benar sesuai dengan video dan study case. Kemudian teman-teman bisa klik finish sketch dan jangan lupa untuk save hasil pekerjaan teman-teman. Center Support Dan sekarang kita akan membuat part terakhir yaitu Center Support Center Support Yang pertama, teman-teman klik start to this sketch, lalu pilih yz plane. Kemudian teman-teman pilih line tools dan buat garis horizontal di titik origin dengan dimensi sesuai dengan video dan study case. Lalu teman-teman klik dimension tools dan berikan dimensi pada garis sesuai dengan video. Lalu teman-teman klik dimension tools dan berikan dimensi ke garis sesuai dengan video. Lalu pilih line tools lagi dan ikuti langkah-langkah selanjutnya sesuai dengan video. Pastikan angka dimensi pada garis yang dibuat sesuai dengan video. Kemudian klik dimension tools lagi dan lakukan penerian dimensi pada garis sesuai dengan video. Setelah itu klik line tools dan hubungkan kedua ujung garis dengan garis horizontal yang akan dibuat seperti pada video. Lalu untuk step selanjutnya teman-teman pilih garis horizontal seperti pada video, kemudian klik center line di menu format. Lalu klik finish case dan jangan lupa untuk save hasil pekerjaan teman-teman. Kemudian teman-teman jangan lupa untuk selalu cek file PDF study case dikarenakan di file PDF tersebut masih ada beberapa part yang harus teman-teman kerjakan secara mandiri. Tetap semangat dan sampai jumpa di modul berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!